Intro Assalamualaikum, selamat pagi Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam berita Aceh Bersama saya, Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 17 rumah toko berkonstruksi kayu di Gampung Bait, Kecamatan Paitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, Musnah, terbakar Intro Sejumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkoba diciduk anggota Sat Narkoba Polres, Aceh Tengah Tangkapan nelayan melimpah mengakibatkan harga ikan di pelabuhan pendaratan ikan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Ancelok Intro Sedikitnya 17 rumah toko berkonstruksi kayu di Gampung Bait, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, Ludes, terbakar Sabtu siang 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun api baru dapat dikuasai 1 jam kemudian Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas di salah satu ruko Api menyebar cepat hingga menghanguskan 17 ruko, termasuk barang yang ada di dalamnya, sedangkan penghuninya berhasil menyelamatkan diri Video warga merekam saat api menghanguskan 17 ruko berkonstruksi kayu Sabtu siang waktu setempat Asap membumbung ke udara muncul dari kebakaran hebat yang melanda 17 ruko warga Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan mencegah api merambat kebangunan lain Saat petugas bekerja, arus lalu lintas di Jalan Laksamana Malahayati, Macet Lantaran kerumunan warga yang menyaksikan kebakaran tersebut Apinya berasal dari kedai yang menjual sembako dan juga warko unitiram Berawal dengan informasi dari masyarakat kita, itu bermula dari pergantian gas Terjadi persikan api sehingga memusah, sehingga beberapa kedai yang ada di sekitar sini lebih kurang, ini ada 12 minggu Sementara itu petugas kebakaran, Iksan mengatakan 15 mobil pemadam kebakaran termasuk penyuplai air harus dikerahkan untuk menjinakan api Namun api baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam Mobil damkar yang datang ke TKP dari Pandai Aceh ada 3 mobil 2 unit armada tembak dan 1 armada suplai Untuk dari Aceh besar, di TKP ada 6 Disusul dari pos IBEH lagi menyusul juga kemari Sementara dari Aceh besar, dari pos Kaju dan pos Ujung Bate Durung Ujung Bate Meski api telah padam, seluruh barang ludes dilahap si jago merah Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Kebakaran yang menghanguskan 17 unit rumah toko atau ruko di Gampung Bate, Kabupaten Aceh Besar menjadi pukulan bagi korbannya Pemilik ruko hanya bisa mengaisi sisa-sisa puing ruko untuk digunakan kembali saat memulai usaha Garis polisi juga masih terpasang di puing kebakaran Namun, Deddy Miswar, satu dari belasan korban kebakaran, mulai memilih sisa barang yang masih bisa digunakan Deddy menyimpan barang-barang tersebut untuk digunakan kembali Barang dan perlengkapan dipilah dan dipilih untuk digunakan kembali Sebagian lagi untuk dijual, guna menambah modal usaha ketika usaha berjalan lagi Beberapa barang yang masih bisa diselamatkan seperti seng dan barang lain yang laku dijual juga dipungut Sudah berapa lama di sini bang? Di sini 6 tahun lebih lah Ada rencana mau buka lagi? Rencana ada, semoga ada rezeki kan Soalnya tempatnya juga Alhamdulillah orang sudah tahu kan Bukanya rencana di sini juga? Di sini juga, kalau tidak di sini dekat-dekat sini juga Kejadiannya pas tengah 12 Ditelepon katanya api sudah keluar dari atap Dari atap? Dari atap di dekat dapur kupi Kebakaran yang menghanguskan 17 unit rupo berkonstruksi kayu di Jalan Laksamana Malahayati Gambung Bait, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar terjadi Sabtu siang Kendati tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Sedikitnya 19 tersangka kasus narkotika jenis ganja dan sabu-sabu Diciduk anggota Satres Narkoba, Polres Aceh Tengah Dalam kurun waktu April hingga Mei 2023 Mereka ditangkap di beberapa lokasi di Aceh dengan sejumlah barang bukti Para tersangka ditangkap di Kabupaten Aceh Timur, Kota Loksemawe, Kabupaten Biren, Kota Bandah Aceh, dan Kabupaten Benar Meriah Mereka ditangkap karena kabur keluar setelah bertransaksi di wilayah Aceh Tengah Tersangka yang ditangkap beragam pekerjaan dan usia Bahkan sebagian diantaranya merupakan residivis yang sebelumnya adalah pengguna narkoba Dan saat ditangkap kembali sudah menjadi pengedar Selain menciduk tersangka, polisi juga menyita 33,3 gram sabu-sabu Ratusan ons ganja dan beberapa batang tanaman ganja Jenis ganja dan sabu di wilayah hukum kores Aceh Tengah Yang mana secara garis besar Yang kita amankan ini adalah sebagian besarnya jaringan Penedaran narkotika jenis sabu Lintas Kabupaten Di antaranya ada yang kita tangkap di Benar Meriah Beberapa orang Kemudian Kita lakukan penangkapan di Aceh Timur Ada beberapa orang Di Bandar Aceh Ada satu orang yang selebihnya kita lakukan pengamanan di wilayah hukum Aceh Tengah Meski tidak banyak barang bukti yang disita Namun polisi harus cepat mengantisipasi maraknya peredaran narkoba Apalagi dari belasan tersangka terdapat residivis kasus serupa yang sudah ikut menjual narkoba Akibat perbuatannya para tersangka dijerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal penjara 4 tahun Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Sedikitnya 12 kg sabu-sabu serta ganja kering dimusnahkan di halaman Polres Aceh Utara Sebelum dimusnahkan 155 gram barang bukti sabu-sabu ini disisihkan Untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Balai Pompanda Aceh Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan campuran bahan kimia Dan dituangkan ke dalam lubang Sedangkan ganja dibakar hingga jadi abu agar tidak disalahgunakan Barang bukti sabu-sabu merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkoba Yang melibatkan 3 tersangka di kawasan Pidijaya Sementara 6,2 kg ganja disita dari 4 tersangka Dalam 2 kasus berbeda yang diungkap polisi pada Maret 2023 lalu Nilai barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 14,2 miliar rupiah Pemusnahan barang bukti kasus kriminal narkotika turut dihadiri penyidik kejaksaan Perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan tokoh masyarakat serta tokoh agama Menurut Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra Dari pengungkapan 3 kasus penyelundupan narkoba ini Petugas menangkap 7 tersangka Kami telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan jenis ganja Ada pun barang bukti yang dimusnahkan narkotika jenis ganja Sejumlah 7 paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning Seberat 6.250 gram Kemudian untuk narkotika jenis sabu Jumlah 12 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik teh Guan Yin War Warna hijau seberat 12.000 gram Kasus penyelundupan narkoba masih marak di Kabupaten Aceh Utara Petugas berjibaku menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu Dengan mengejar pelaku ke Kabupaten Pidijaya Namun pengungkapan kasus narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 17 rumah toko berkonstruksi kayu di Gampung Baed, Kecamatan Paitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, Musnah terbakar Sejumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Ciduk anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah Tangkapan nelayan melimpah mengakibatkan harga ikan di pelabuhan pendaratan ikan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Anjlo Harga ikan di pelabuhan pendaratan ikan Samudera PPIS Kutaraja Lampulo, Banda Aceh, Anjlo Akibat tangkapan nelayan melimpah, padahal nelayan berharap banyaknya ikan akan membantu perekonomian rumah tangga mereka Di tengah mahalnya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok Harga ikan turun antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram Harga ikan tongkol sebelumnya Rp25.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp20.000 bahkan Rp12.000 per kilogram Ikan tuna sempat dijual Rp45.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram Menurut seorang nelayan, Fabil, harga ikan saat ini sedang terpuruk Pasokan ikan yang berlimpah secara tidak langsung berdampak pada harga jual ikan kepada pedagang dan pengepul Seorang pedagang mengaku harga ikan umumnya sedang turun lantaran tangkapan nelayan melimpah Sehingga tidak terserap pasar Kalau harga tongkol sudah turun Sudah Rp20.000 sekilo Kalau dulunya Rp25.000 kalau kurang ikan Ikan ini Ikan sisik Kalau sisik Rp35.000 per kilogram Rp45.000 bang Murah ikan Karena lagi kena ikan di laut Lagi banyak rejeki Meski harga ikan sedang anjlok tidak tampak warga yang memborong ikan Kondisi pasar dan pelabuhan pendaratan ikan pun masih seperti biasa Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Sebanyak 399 prajurit Yoni Freider khusus 113 Jaya Sakti Kembali ke Aceh setelah bertugas selama 15 bulan menjaga perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini Kepulangan para prajurit yang menggunakan KRI Teluk Bintuni ini disambut Panglima Kodam Iskandar Muda di Pelabuhan Umum Krunggeke Aceh Utara Mereka begitu gembira saat tiba di Pelabuhan Krunggeke Sebagai ungkapan bahagia para prajurit pun mengarak Pangdam usai upacara penyambutan para prajurit Para prajurit Kodam Iskandar Muda ini kembali dengan selamat setelah mengabdi di Papua Mereka bangga bisa kembali ke tempat kesatuannya Apalagi disambut langsung oleh Panglima Kodam Iskandar Muda Maijen TNI Novi Helmi Prasetya Panglima Kodam Iskandar Muda Maijen TNI Novi Helmi Prasetya Mengapresiasi pengabdian para prajurit di perbatasan Sebagai hadiah, para prajurit langsung memperoleh cuti dari tugas Agar bisa menikmati masa libur bersama keluarga Alhamdulillah mereka kembali dan mendarat hari ini Ya ini merupakan suatu kebanggaan Karena memang satu-satu tiga ini selama bertugas di sana Cukup berhasil ya begitu Dan ya saatnya mereka kembali dan bisa berjumpa dengan keluarga ya tentunya Membahagiakan dan membanggakan bagi saya selaku Pangdam usai upacara Prajurit di Provinsi Aceh kerap mendapatkan penugasan untuk pengamanan wilayah Indonesia Karena itu para prajurit diperintahkan rutin berlatih fisik dan wawasan Yang telah diterapkan pada setiap batalion Langkah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan diri Serta mengantisipasi potensi bahaya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Sebanyak 139 rumah layak huni untuk warga berpenghasilan rendah atau kurang mampu Akan dibangun di Kabupaten Biren Pembangunan 139 rumah layak huni ini Sudah mulai ditandai dengan peletakan batu pertama Peletakan batu pertama secara simbolis berlangsung di kediaman Mariadi Syamaun Di Gampung Lipah Raya, Kecamatan Jempa Mariadi merupakan satu dari 139 warga Yang mendapatkan rumah layak huni Pembangunan rumah permanen tipe 36 ini tersebar di beberapa kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Biren Proyek ini merupakan bagian dari Program Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Atau P3KE Menurut penjabat Bupati Biren, Aulia Sofyan Mengurangi Kemiskinan Ekstrim Merupakan kolaborasi dari legislatif, yudikatif, perusahaan, dan para kecik atau kepala desa Sehingga prosesnya lebih cepat dan tepat sasaran Dengan ini kita mengajak negara-negara di Dewan Mereka juga antusias Untuk membangun rumah lupa ini Ada beberapa negara-negara yang sedang mengajak besokan Insya Allah di perubahan mereka akan membuatkan merangkul Di provinsi juga ada bantuan ya Kalau tahun lalu 600 sekarang 200 Semua menurun tergantung dari Keinginan daripada negara-negara di provinsi Aceh Target Bapak selama menjabat ini berapa rumah yang akan disiapkan? Dimulah Kemiskinan Ekstrim berapa? Sekitar 8 ribu 8 ribu ya Yang dibagi dua sekitar 4 ribu Para penerima rumah layak huni telah melalui seleksi yang ketat dan panjang Agar tepat sasaran Pembangunan rumah layak huni untuk tahun 2023 Sebanyak 139 unit Dikerjakan oleh pihak ketiga Yang dilelang melalui sistem e-katalog Pembangunan 139 rumah layak huni ini Ditargetkan selesai pada September 2023 Sehingga secepatnya bisa ditempati masing-masing penerima Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton